Hai, kembali lagi di Vanners Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi keperawatan Yuk, tonton videonya sampai selesai Tahap terakhir dari proses keperawatan adalah evaluasi keperawatan Evaluasi keperawatan ini bisa digunakan untuk mengetahui Apakah tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum Caranya dengan membandingkan kondisi dan respon klien setelah dilakukan implementasi keperawatan Dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan di tahap rencana keperawatan Jika tujuan keperawatan klien tercapai, maka masalah klien sudah teratasi Sedangkan jika belum tercapai, maka klien masuk ke siklus proses keperawatan Mulai dari pengkajian ulang sampai masalah klien benar-benar teratasi Ada dua macam evaluasi keperawatan Yaitu evaluasi proses atau biasa disebut formatif Dan evaluasi hasil atau sumatif Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan segera setiap selesai melakukan tindakan keperawatan pada klien Misalnya ketika perawat memberikan terapi oksigen menggunakan nasal kanul 3 liter per menit Pada klien yang mengalami sesak nafas Maka selanjutnya perawat bisa melakukan evaluasi apakah kondisi klien tersebut membaik Atau belum ada perubahan setelah diberikan tindakan keperawatan Evaluasi proses dilakukan secara terus menerus sampai tujuan keperawatan yang ditentukan telah tercapai Sedangkan evaluasi hasil dilakukan setelah perawat melakukan serangkaian tindakan keperawatan secara pariburna Artinya evaluasi dilakukan berdasarkan patokan waktu yang ditetapkan di rencana asuhan keperawatan Misalnya pada klien dengan nyeri akut Perawat menetapkan rencana asuhan keperawatan Dalam waktu 3x24 jam skala nyeri klien menurun Maka evaluasi hasil akan dilakukan perawat setelah klien mendapatkan serangkaian tindakan dalam kurun waktu 3x24 jam Evaluasi ini berfungsi untuk menilai dan memonitor kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh tim tenaga kesehatan Sampai disini, paham ya perbedaan evaluasi proses dan evaluasi hasil? Untuk mempermudah pemantauan dalam evaluasi, perawat bisa menggunakan beberapa format evaluasi Yang umum dipakai adalah SOAP Yaitu data subjektif, data objektif, analisis, dan planning atau rencana Format lain yaitu SOAPIE dengan tambahan implementasi dan evaluasi Serta format SOAPIER dengan tambahan reassessment atau pengkajian ulang Sekarang kita bahas masing-masing komponennya S adalah data subjektif di mana perawat menuliskan keluhan klien yang masih dirasakan Setelah dilakukan tindakan keperawatan Biarkan klien menggambarkan keadaan yang dirasakannya Selanjutnya, perawat akan mengeksplorasinya Misalnya, jika klien mengeluh merasa mual Maka perawat bisa bertanya secara lebih lanjut Kapan munculnya mual Apakah mual disertai muntah Atau bagaimana cara klien menangani rasa mualnya Selanjutnya, perawat harus mendokumentasikan respon klien secara akurat O dari data objektif Yaitu data yang didapatkan oleh perawat berdasarkan hasil pengukuran atau observasi secara langsung pada klien Setelah dilakukan tindakan keperawatan Perawat perlu menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan untuk mengkaji kondisi klien Observasi secara langsung, misalnya ketika klien terlihat pucat, meringis, menahan nyeri, atau akral dingin Sedangkan pengukuran bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik Seperti tekanan darah, nadi, auskultasi klien, misalnya suara nafas wising, urin output klien berapa cc, dan sebagainya A adalah analisis, yaitu interpretasi dari data subjektif dan data objektif Analisis merupakan suatu masalah atau diagnosa keperawatan yang masih terjadi atau baru terjadi Akibat perubahan status kesehatan klien Yang datanya telah teridentifikasi di data subjektif dan objektif Pada penulisan analisis, bisa berdasarkan tujuan dan kriteria hasil ataupun masalah keperawatan Kalau penulisan menggunakan tujuan dan kriteria hasil, terdapat 3 kemungkinan hasil Tujuan tercapai jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan semua kriteria hasil yang telah ditentukan Jadi, kondisi klien membaik seperti yang diharapkan Tujuan tercapai sebagian jika klien menunjukkan perubahan membaik pada sebagian kriteria hasil yang telah ditentukan Misalnya, dari 5 kriteria hasil yang telah ditentukan, klien hanya mampu mencapai 3 kriteria hasil Sedangkan, tujuan tidak tercapai jika klien tidak menunjukkan perubahan kemajuan sama sekali ataupun malah timbul masalah baru Jadi, klien sama sekali tidak bisa mencapai seluruh kriteria hasil yang telah ditetapkan Jika penulisan menggunakan masalah keperawatan, maka bisa dikelompokkan menjadi masalah teratasi dan masalah tidak teratasi Contohnya, pada klien yang mengalami hipertermi, jika tujuan dan kriteria keperawatan telah tercapai Maka penulisannya, masalah hipertermi teratasi Namun, jika klien masih demam, maka bisa ditulis, masalah hipertermi belum teratasi Lanjut ke komponen P, yaitu planning Artinya, rencana keperawatan yang akan dilakukan pada klien, apakah dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambahkan oleh perawat berdasarkan kondisi klien saat ini Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya pemeriksaan laboratorium lebih lanjut Program medikasi yang baru bagi klien Merujuk klien ke spesialis kesehatan yang dibutuhkan Observasi berkala kondisi klien, ataupun discharge planning Untuk penulisan planning, bisa merujuk pada hasil analisis Jika tujuan sudah tercapai, maka masalah sudah teratasi, sehingga perawat hanya perlu mempertahankan kondisi klien supaya tetap membaik Kalau tujuan tercapai sebagian, maka perawat bisa melanjutkan intervensi dan disebutkan intervensi mana saja yang mau dilanjutkan Sedangkan, bila tujuan belum tercapai, maka perawat bisa kembali masuk ke siklus keperawatan Mulai dari pengkajian, lalu menganalisis penegakan diagnosa keperawatan Apakah ada masalah keperawatan yang baru atau ada kesalahan dalam menegakan diagnosa keperawatan Kemudian, baru dilakukan modifikasi intervensi sesuai dengan masalah keperawatan klien I adalah implementasi, yaitu tindakan keperawatan yang akan dilakukan perawat Setelah mengidentifikasi komponen P atau planning Sedangkan E adalah evaluasi, artinya respon klien setelah dilakukan tindakan keperawatan Misalnya, pada klien dengan nyeri akut yang telah diajarkan teknik relaksasi dan kolaborasi pemberian analgesik Perawat bisa melihat bagaimana respon klien setelahnya Apakah klien sudah mulai tenang dan rileks? Bisa mempraktekan teknik relaksasi yang diajarkan dan lainnya Terakhir, yaitu R atau re-assessment Re-assessment adalah pengkajian ulang yang dilakukan terhadap perencanaan Setelah mengetahui hasil evaluasi Apakah rencana tindakan perlu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi Nah, sudah jelas kan macam-macam format penulisan evaluasi keperawatan Selanjutnya, kita akan melihat format penulisan evaluasi keperawatan dengan SOAP Ini contoh penulisan evaluasi keperawatan dengan format SOAPIE Dan yang terakhir, contoh penulisan evaluasi keperawatan dengan format SOAPIE Nah, sampai di sini penjelasan mengenai evaluasi keperawatan Semoga kalian mudah memahaminya Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video yang lainnya